Oke, halo semua. Jadi sekarang kita bakal lanjut bahas materi Excel crunching buat persiapan UTS ya. Jadi, di salah satu benchmark soal UTS ada pertanyaan yang kayak gini. What function offers you the possibility to view different results depending on the entered condition? Atau kalau kita refresh ke bahasa Indonesia, pertanyaannya fungsi apa di Excel yang bikin kita bisa ngeliat different results atau hasil tertentu, outcome tertentu depending berdasarkan ke entered condition atau kondisi tertentu dari data set kita. Terus di sini bisa dilihat juga ada opsi-opsinya dan udah kejawab juga ya sebenarnya. Yang di-highlight jawaban yang benarnya itu C, yaitu fungsi IF. Kenapa fungsi IF? Karena kalau kita lihat nih opsi-opsi lain yang A, B, sama D, mereka tuh bukan fungsi yang tujuannya untuk ngasih different results depending ke kondisi tertentu. Kalau VLOOKUP itu kan dia fungsinya buat nyari data dalam satu range vertikal dengan cara nyocokin data yang kita punya. Kalau SUM, seperti yang kita tahu juga ya, SUM itu kan fungsinya buat notalin data-data yang sifatnya numerik. Sementara kalau index, yaitu fungsinya buat ngambil nilai tertentu dari data set dengan acuan posisi dari data yang kita cari gitu. Jadi jawaban yang paling tepat buat pertanyaan ini emang yang IF. Dan di sini ada reasoning-nya juga. Jadi IF itu adalah suatu built-in function, suatu fungsi bawaan dari Excel yang gunanya itu buat nge-evaluate suatu kondisi dari data. Jadi kayak dia tuh fungsinya tuh bakal ngeliat kondisi dari data set kita dan bakal nge-return atau ngehasilin hasil tertentu berdasarkan sama kondisi dari data kita yang kita tentuin, whether it's true or false. Jadi nanti di IF function itu bakal ada dua argumen, yang pertama argumen true sama argumen false. Kurang lebih kayak gitu dan biar makin kebayang kayaknya kita langsung masuk ke hands-on aja ya. Oke, jadi ini di hands-on-nya kita punya satu data set ya yang isinya tuh kurang lebih kayak hasil penjualan produk-produk dan di data set ini kita diminta buat nge-kategoriin penjualan produk-produk ini ke dalam kategori untung atau rugi. Dimana untuk menentukan untung atau ruginya kita udah dikasih keterangan kalau produk itu dikatakan untung apabila harga jualnya melebihi model produksi. Nah, untuk melakukan kategorisasi ini kita bisa pakai fungsi IF dari Excel yang tadi udah dibahas sebelumnya. Caranya gampang banget, jadi kita langsung tulis aja kayak kalau mau nulis fungsi biasa di Excel. Kalau kita mau pakai IF, kita tulis IF, terus buka kurung. Nah, terus di sini diminta logical test kan. Nah, logical test-nya itu kita mengacu ke keterangan yang tadi, yaitu produknya dikatakan untung apabila harga jual melebihi harga produksi. Nah, jadi logical test-nya harga jual melebihi, kita tulis melebihi harga produksi. Terus langsung kita kasih delimiter buat argumen selanjutnya. Terus di sini kita ketik value-nya kalau true. Kalau true itu maksudnya kalau dia corresponding ke argumen yang ini nih. Kalau misalkan si harga jualnya lebih dari model produksi. Kalau melebihi kan tadi keterangannya ini kan, untung. Jadi kita tulis aja. Untung. Nah, terus kita kasih delimiter atau pemisah lagi. Nah, langsung aja setelah itu kita tulis value atau output kalau misalkan argumennya ini salah. Atau kalau misalkan argumennya itu harga jualnya nggak melebihi model produksi. Yaitu langsung kita tulis rugi. Tandat petik. Tukurung juga. Kalau udah tinggal di-enter. Nah, di sini langsung kekategorin deh. Kalau misalkan si produk baju itu dia tuh rugi. Karena ternyata apa? Ternyata harga jualnya itu nggak bisa melebihi si harga produksinya. Terus kalau udah tinggal kita drag ke bawah. Terus kurang lebih udah deh. Jadi semua produk-produk di sini udah terkategorikan berdasarkan untung ruginya mereka. Based on keterangan di sini yang udah kita taruh ke argumen logik di fungsi if tadi.